Halo guys, kembali lagi di channel Droom, dan kali ini kita akan membahas mengenai alur cerita dari game Life is Strange ke-2. Sebelumnya, aku mau berterima kasih dulu kepada kalian semua yang selalu menunggu-nunggu untuk kelanjutan plot dari Life is Strange. Nah, Life is Strange 2 sendiri adalah game garapan download yang dirilis pertama kali pada tanggal 26 September tahun 2018 untuk platform PS4, Xbox One, dan juga PC. Seperti biasa, kisah yang diangkat dalam game ini akan didasarkan pada pilihan player selama game berlangsung. Namun tidak seperti Life is Strange pertama, pilihan di Life is Strange kedua memiliki dampak yang jauh lebih besar. Jadi tentunya di sini, player dibuat lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan untuk setting waktu yang diambil adalah pada tahun 2016, 3 tahun setelah event dari Life is Strange pertama. Tapi kisahnya sudah tidak ada sanggur paut karena mengambil sudut pandang dari kehidupan keluarga lain. Selain itu, kisah dari game The Awesome Adventures of Captain Spirit, yaitu game ekspansi kecil garapan download, juga akan berjalan secara bersamaan nantinya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari game Life is Strange ke-2, part yang pertama. Kisah diawali pada bulan Oktober tahun 2016. Seorang pria remaja bernama Sean Diaz baru saja turun dari bersekolah bersama sahabatnya, Laila Park. Saat itu, Sean sedang berusaha mengirimkan pesan pada gadis yang ia sukai bernama Jen untuk mengajaknya pergi bersama ke sebuah pesta yang akan diadakan malam itu. Dengan bantuan Laila, Jen menerima ajakan Sean, dan keduanya pun pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan makan minum yang perlu dibawa ke pesta malam itu. Namun sebelumnya, Sean dan Laila sudah sepakat untuk berbicara melalui Skype setelah beres berkemas. Nah, sebelum melanjutkan ceritanya, kita akan membahas latar belakang dari keluarga Sean terlebih dahulu. Sean adalah seorang anak yang lahir pada tahun 2000 dari sepasang kekasih bernama Esteban Diaz dan Karen Reynolds. Esteban berasal dari Puerto Lobos, sebuah desa kecil di Meksiko. Sementara Karen berasal dari Beaver Creek, Amerika. Pada tahun 2006, mereka memutuskan untuk pindah ke rumah baru di Seattle, dan satu tahun setelahnya lahirlah Daniel Diaz, adik laki-laki Sean. Namun tidak lama setelah itu, Karen bercerai dengan Esteban dan haasu anak diberikan pada Esteban. Sehingga kini Sean tinggal di Seattle bersama ayah dan adiknya, Esteban dan Daniel Diaz. Sumber keuangan mereka berasal dari pekerjaan Esteban sebagai teknisi mobil profesional. Alasan perceraiannya sendiri belum terlalu jelas. Namun menurut Esteban, Karen melantarkan mereka, membuat Sean tidak terlalu suka dengan sosok ibu kandungnya sendiri. Meskipun begitu, Esteban memiliki hubungan yang sangat baik dengan kedua putranya. Itu dia sedikit informasi yang perlu kalian ketahui, kita lanjut lagi ke kisahnya. Sesampai di rumah, Sean segera mengepak makan minum dan meminta uang jajan pada ayahnya di garasi, sebelum kemudian menghubungi Layla melalui Skype. Keduanya mengobrol santai tentang pesta yang akan datang dan bagaimana Sean harus bersikap di hadapan Jen. Namun di tengah obrolan itu, Daniel tiba-tiba masuk untuk menunjukkan darah palsu yang ia buat, membuat Sean seketika jengkel dan segera menyaretnya keluar dari kamar. Tidak lama setelah melanjutkan obrolannya dengan Layla, perhatian Sean teralikan dengan apa yang terjadi di luar. Terlihat Brad, yaitu tetangganya yang dikenal kurang baik, sedang berselisih dengan Daniel. Tanpa berhidup panjang, Sean pun terburu-buru berlari ke halaman rumah dan mendapati Brad sedang memarahi Daniel karena menodai bajunya dengan darah palsu. Di sini, Sean akan dihadapkan pada dua pilihan, menghadapi Brad atau malah mempertanyakan Daniel. Terlepas dari kedua pilihan itu, Brad tetap akan mengutarakan kata-kata yang seketika membuat Sean sangat marah dan memulai perkelahian. Perkelahian ini kemudian terhenti ketika Brad terjatuh ke tanah dengan cukup keras dan secara kebetulan seorang polisi sedang melintasi jalan itu. Petugas polisi yang bernama Matthews segera menodongkan senjata dan menyuruh Sean dan Daniel untuk tiarap. Setelah melihat tubuh Brad yang jatuh tak berdaya dengan bekas darah di bajunya, tanpa mengetahui bahwa itu hanyalah darah palsu. Esteban yang baru menyadari kekacauan ini segera berlari mendekat dan berusaha meyakinkan petugas polisi Matthews bahwa Sean dan Daniel tidak mungkin melakukan hal seburuk itu. Namun karena semakin lama situasi semakin menegangkan, petugas polisi Matthews tidak sengaja menembakkan senjatanya pada Esteban. Daniel seketika berteriak sekencang mungkin dan petugas polisi Matthews terpental, sementara Sean kehilangan kesadarannya. Saat tersadar, Sean mendapati dirinya sedang berada di halaman rumah yang kini tampak sangat berantakan. Sampah berserakan di jalanan, petugas polisi Matthews tewas, dan yang paling menyedihkan, Esteban tewas di halaman rumahnya. Saat suara sirene polisi mendekat, Sean segera membawa Daniel dan ranselnya pergi menjauh dari sana. Ia takut bahwa polisi akan mencurigai mereka sebagai dalang pembunuhan dalam insiden itu. Dua hari kemudian, Sean dan Daniel masih menempuh perjalanan yang cukup panjang tanpa tujuan yang jelas. Sejak insiden dua hari lalu, Daniel tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi, termasuk kematian ayahnya. Sean sendiri menyembunyikan hal itu agar Daniel tidak bersedih dan berhasil meyakinkannya bahwa ini hanyalah perjalanan panjang yang mereka tempuh tanpa Esteban. Di tengah perjalanan, Sean dan Daniel menemukan sebuah taman nasional bernama Mount Rainier National Park, dan kemudian mereka memutuskan untuk mencari tempat berkema di dalamnya. Keduanya berjelajah dan banyak menghabiskan waktu bersama. Sampai kemudian saat hari menjelang malam, Sean dan Daniel saling membantu membuat sebuah perkemahan untuk beristirahat. Malam itu, Daniel sempat mengalami mimpi buruk mengenai ayahnya, membuat Sean terbangun dan segera menenangkannya kembali. Di pagi berikutnya, Sean dan Daniel kembali menempuh perjalanan panjang dan berhasil mencapai Bear Station, di mana di sana, Sean bisa memilih untuk membeli atau mencuri barang-barang yang dijual, meminta makan dari sebuah keluarga, mengambil makan dari tempat sampah, dan yang lainnya. Tentunya akan ada konsekuensi tersendiri untuk setiap pilihan yang diambil player ke depannya, terutama akan bertampak pada moral Daniel yang menjadikan Sean sebagai teladan. Dalam toko tersebut, Sean dan Daniel juga sempat bertemu dengan seorang penulis blog bernama Brody yang tampak sangat bersahabat. Saat Sean dan Daniel merencanakan perjalanan berikutnya di luar, mereka tiba-tiba dihampiri oleh pemilik Bear Station yang bernama Hank Stamper. Hank langsung menuduh mereka sebagai pencuri. Ia kemudian memaksa Sean untuk masuk kembali ke Bear Station dan melontarkan tinju saat Sean berusaha melawan. Akhirnya Sean tertangkap, sementara Daniel berhasil melarikan diri. Saat tersadar, Sean mendapati dirinya dalam ruang kantor Hank dalam kondisi terborgol di sebuah pipa. Di sini terungkap bahwa ternyata Hank sudah tahu bahwa Sean dan Daniel adalah dua bersaudara yang sedang dicari polisi karena insiden penembakan di Seattle. Setelah Hank meninggalkan Sean untuk mencari Daniel, Sean berhasil meloloskan diri dengan bantuan Daniel yang ternyata masih berada di sekitar sana. Namun saat ingin keluar dari Bear Station, Daniel sempat terdengar sedang berselisih dengan Hank. Sementara saat itu, Sean masih berkemas di kantor. Saat Sean terburu-buru menghampiri Daniel, ia menyadari bahwa Bear Station sudah dalam keadaan yang sangat berantakan. Hank sendiri tergeletak di lantai. Merasa kebingungan, Sean dan Daniel pun segera memanfaatkan situasi itu untuk kabur dan menghampiri mobil Brody yang sedang terparkir di tengah hutan. Brody langsung percaya dengan perkataan Sean mengenai apa yang baru saja terjadi dan memutuskan untuk membantu mereka berdua. Dalam perjalanannya, Sean menyadari bahwa Daniel mencuri anjing dari Bear Station dan sudah menamainya sebagai Mushroom. Mereka kemudian berhenti di Outer Point, sebuah wilayah yang cukup dekat dengan Arcadia Bay. Nasib Arcadia Bay sendiri tergantung dengan apa yang player pilih di ending Life Strange 1, hancur atau masih utuh. Di sini, Brody mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui tentang insiden penembakan di Seattle. Setelah Sean melepas emosi yang ditahan selama ini dan mengutarakan tujuannya untuk membawa Daniel ke Meksiko, tepatnya ke kampung halaman Esteban di Puerto Lobos, Brody membawa mereka berdua ke sebuah motel bernama Three Seals Motel. Sementara Sean bermain lempar tangkap dengan Daniel dan Mushroom, Brody memesankan kamar untuk mereka. Selain itu, Brody juga memberikan uang jajan dan menyarankan Sean untuk membuang HP-nya agar polisi tidak bisa dengan mudah melacak keberadaan mereka berdua. Namun, karena Brody harus melanjutkan pekerjaannya sebagai penulis blog, ia segera mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Sean dan Daniel yang sangat berterima kasih atas bantuan Brody. Dalam kamar motel, Sean dan Daniel sempat menghabiskan waktunya untuk menyaksikan kartun kesukaan Daniel, yaitu Hot Dog Man. Sebelum kemudian, Sean memutuskan untuk mengambil udara segar di balkon. Di sini, Sean dihadapkan pada dua pilihan. Menghubungi sahabatnya, yaitu Layla yang sangat khawatir dengan kondisi Sean atau tidak. Setelah memilih satu dari kedua pilihan ini, Sean menyaksikan video rekaman ketika ia memiliki kehidupan yang bahagia bersama Esteban dan Daniel untuk terakhir kalinya. Sebelum kemudian, mengikuti saran Brody, melemparkan HP-nya sejauh mungkin. Kini, ia tinggal memberitahu Daniel tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum berhasil memberitahunya, Daniel meminta Sean untuk membelikan soda. Saat kembali ke kamar motel setelah membeli soda, Sean mendapati Daniel sedang marah besar. Ia sudah mengetahui kematian ayahnya dari berita di TV. Kemarahan itu membuat Daniel kehilangan kendali atas kekuatan dalam dirinya, memaksa Sean untuk segera menenangkannya dan berjanji tidak akan berbohong lagi. Di sinilah, Sean baru mengetahui bahwa ternyata Daniel memiliki kekuatan. Inilah yang menjelaskan kenapa polisi Matthews dan Hank bisa tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Di hari berikutnya, Sean dan Daniel melanjutkan perjalanan dengan sebuah bus. Beberapa minggu kemudian pada bulan November, Sean dan Daniel menemukan sebuah rumah kosong yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan memutuskan untuk menempatinya, berlindung dari cuaca dingin di luar. Di sana, mereka sering menghabiskan waktu untuk melatih kemampuan telekinesis Daniel dan sepakat untuk menyembunyikannya dari orang lain. Meskipun keduanya berhasil bertahan hidup bersama mushroom selama berminggu-minggu, Sean menyadari bahwa Daniel sedang dalam kondisi yang tidak terlalu sehat. Oleh karena itu, ia berencana untuk membawa Daniel ke rumah kakek neneknya atau lebih tepatnya orang tua Karen di Beaver Creek pada keesokan harinya. Meski sebenarnya, mereka tidak memiliki hubungan yang terlalu baik. Sean sendiri tahu di mana rumah kakek neneknya berada karena ia sempat tinggal di sana semasa kecil. Keesokan paginya, Sean dan Daniel segera berkemas untuk bersiap pergi. Namun, tepat pada saat itu, mereka menemukan mushroom dalam keadaan tak bernyawa terbunuh oleh seekor puma. Jika Sean membiarkan Daniel membunuh puma itu, maka mushroom akan mendapatkan penguburan yang layak. Sebaliknya, jika Sean membiarkan puma itu pergi dengan tubuh mushroom, maka mushroom tidak akan mendapatkan penguburan yang layak. Sekali lagi, Sean dan Daniel harus menempuh perjalanan yang cukup panjang sampai akhirnya berhasil mencapai rumah kakek nenek mereka yang bernama Steven dan Claire. Dan Buong Puma I tried to I'm gonna wait for a long time I'm gonna wait for a long time I'm gonna wait for a long time I made it, Daniel. Setelah mengetahui kondisi Daniel yang kurang baik, Claire segera mempersalahkan keduanya masuk ke dalam dan merawat Daniel. Pertemuan mereka berlangsung dengan cukup canggung, mengingat Karen telah melantarkan Sean, Daniel, dan Esteban beberapa tahun lalu, dan Esteban sendiri tidak pernah menginginkan Steven dan Claire dalam kehidupannya setelah bercerai dengan Karen. Namun setelah berdiskusi, Steven dan Claire memperbolehkan Sean dan Daniel tinggal di rumah mereka, dengan syarat hanya boleh keluar ke halaman belakang rumah. Karena Beaver Creek adalah sebuah wilayah kecil dan takutnya ada orang yang mengenali Sean dan Daniel. Selain itu, mereka juga dilarang untuk memasuki kamar Karen yang terletak di lantai kedua. Satu minggu kemudian, kini kondisi Daniel sudah semakin membaik. Setelah makan pagi, Karen menyuruh Sean untuk bermain dengan Daniel di halaman belakang dan memberi tahu bahwa ada sebuah gudang kecil berisi beberapa permainan di sana. Sean pun segera mengajak Daniel ke halaman belakang, namun pintu dari gudang tersebut sudah dalam keadaan terbeku. Tepat pada saat itu, perhatian Daniel teralihkan pada seorang anak kecil bernama Chris, yaitu tetangga Claire dan Steven, yang sedang marah dan menaiki rumah pohonnya. Nah, kisah Chris diceritakan lebih lengkap dalam game The Awesome Adventures of Captain Spirit, yang memang setting waktunya berjalan bersamaan dengan episode 2 dari Life is Strange kedua. Intinya diceritakan bahwa Chris memiliki kehidupan yang sangat tidak harmonis sejak ayahnya, yaitu Charles, ditinggal mati oleh istrinya, Emily. Emily tewas dalam sebuah kecelakaan mobil di malam tanggal 16 Desember tahun 2014. Sampai saat ini, Charles belum bisa merima kematian Emily dan terus menyalahkan Chris atas insiden itu, menandakan bahwa mungkin saja di malam tanggal 16 Desember, Emily sedang mempersiapkan kado natal untuk Chris. Tapi sayangnya, ia menjadi korban tak berhalari. Meskipun begitu, sebenarnya Charles masih sangat menyayangi Chris. Hanya saja, ia menjadi pemabu berat, dan di saat itulah sifat kasarnya akan keluar. Chris, di sisi lain, adalah anak berumur 9 tahun yang cukup tangguh. Ia selalu mengisi hari-harinya dengan keceriaan dan penuh imajinasi, berpikir bahwa dirinya adalah Captain Spirit, yaitu pahlawan yang memiliki kemampuan telekinesis. Suatu hari, tepat pada event Life is Strange 2 episode 2 berjalan, Chris membuat Charles berjanji untuk membelikannya pohon natal. Namun, Charles ingin menyaksikan sebuah pertandingan basket terlebih dahulu, meninggalkan Chris bermain seorang diri di sekitar rumahnya. Setelah puas bermain, Chris mendapati ayahnya sedang terduduk di sofa dalam keadaan mabu berat. Ia pun berusaha membangunkannya. Namun, yang terjadi setelah Charles terbangun adalah ia tiba-tiba membentak Chris dan menyalakan Chris atas insiden kematian Emily. Mendengar ini, Chris merasa marah sekaligus sedih dan segera berlari ke rumah pohonnya. Sialnya, ia terjatuh saat memanjat tangga kayu terakhir yang memang sudah rentan. Namun, bukannya terjatuh ketumpukan salju, ia malah melayang di udara dan seketika menjadi sangat senang, menyadari bahwa kini dirinya benar-benar memiliki kekuatan Captain Spirit. Tanpa sepengetahuannya, itu adalah perbuatan Daniel yang refleks membantunya. Sejak saat itu, Daniel mulai berteman dengan Chris. Namun, di tengah perbincangannya, Charles segera membawa Chris pulang dengan perasaan bersalah telah membentaknya cukup keras. Keesokan paginya, Sean mendapat pesan dari Daniel bahwa ia sedang berada di rumah Chris. Setelah mengetahui bahwa Steven dan Claire sedang menghadiri ibadah gereja, Sean berencana untuk pergi menyusul Daniel ke rumah Chris. Sebelum itu, Sean bisa menggunakan telepon rumah untuk menghubungi Layla. Jika sebelumnya Sean sempat menghubungi Layla, maka di sini Layla akan memberitahu bahwa ia sempat diinterogasi oleh polisi, namun ia memilih untuk berbohong. Tapi jika sebelumnya Sean tidak menghubungi Layla, telepon kali ini akan diangkat oleh ibu Layla, yang seketika mengancam akan memanggil polisi setelah Sean berpura-pura menjadi orang tak dikenal. Sesampainya di rumah Chris, Sean mendapati Daniel sedang bermain bersama Chris dengan diam-diam menggunakan kemampuan telekinesisnya. Sebelum kemudian memutuskan untuk menerima ajakan Charles pergi ke pasar natal yang tidak jauh dari sana. Sesampainya di pasar natal, Sean mengingatkan Daniel pada peraturan yang ia buat. Jangan menggunakan kemampuan telekinesis di depan orang lain. Di sinilah Sean bisa memilih untuk menyuruh Daniel memberitahu kebenarannya pada Chris atau membiarkan Chris berpikir bahwa ia memiliki kemampuan telekinesis. Setelah Daniel mengerti, mereka segera menyusul masuk ke dalam dan di sana, Sean sempat bertemu dengan seorang pengamen wanita bernama Cassidy dan temannya bernama Finn. Keduanya kemudian diusir oleh seorang pria lokal yang tidak suka akan keberadaan pengamen. Selain itu, Sean juga bisa membeli atau mencuri hadiah natal untuk Daniel. Sepulangnya dari sana, Daniel terus mendesak Sean untuk masuk ke kamar Karen di lantai 2 setelah mengetahui bahwa Steven dan Claire belum juga pulang. Tidak memiliki pilihan lain, Sean yang juga penasaran akhirnya membuka kamar Karen dan masuk ke dalamnya bersama dengan Daniel. Di sana, mereka menemukan catatan Karen yang ditujukan pada Steven dan Claire baru-baru ini. Karen menuliskan bahwa ia telah mendengar kabar tentang insiden penembakan di Seattle dan meminta kedua orang tuanya untuk menolong Sean dan Daniel jika mereka datang. Meskipun begitu, Sean tetap menganggap tulisan itu sebagai omong kosong, tidak seperti Daniel yang sangat ingin bertemu dengan ibunya. Tidak lama kemudian, Claire dan Steven pulang dan menangkap basah mereka berdua sedang berada dalam kamar Karen. Sementara Claire berselisih dengan Sean dan Daniel, Steven yang tidak tahan akan situasi itu segera pergi. Di tengah perselisihannya, terdengar suara teriakan Steven. Sontak, mereka pun segera pergi menghampirinya dan mendapati Steven sedang tertimpa sebuah lemari di kantornya. Di sini, Sean bisa meminta bantuan Daniel dengan menggunakan kemampuan telekinesisnya untuk membantu mengangkat lemari tersebut. Pilihan ini akan berdampak pada kaki Steven, patah atau tidak. Dan tentunya jika menggunakan, maka Steven dan Claire akan mengetahui bahwa Daniel ternyata memiliki kekuatan. Mengikuti kejadian ini, beberapa petugas polisi telah berhasil melacak keberadaan Sean dan Daniel melalui telepon dan laptop Steven yang sebelumnya bisa digunakan oleh Sean. Selain itu, polisi mengetahui keberadaan mereka berdua karena keduanya juga sempat terlihat di pasar natal sebelumnya. Tanpa berdiri panjang, Claire dan Steven segera membantu mereka berdua untuk kabur secara diam-diam. Dan disinilah tiga kemungkinan konsekuensi akan terjadi. Yang pertama, saat Sean dan Daniel kabur dari halaman belakang, seorang petugas polisi mengetahui keberadaan mereka berdua dan segera mengejarnya. Namun secara mengejutkan, Chris datang berusaha menghentikan mobil polisi yang sedang melaju kencang dengan menggunakan kemampuan telekinesis yang ia yakin ada dalam dirinya. Tentunya, ia tidak berhasil menghentikan mobil itu dan Chris pun berakhir tertabrak. Sayangnya, Sean dan Daniel tidak memiliki waktu untuk menolong Chris dan segera kabur dari sana. Konsekuensi ini bisa didapatkan jika sebelumnya Daniel tidak memberitahu kebenarannya pada Chris dan Sean tidak cukup meyakinkan Daniel untuk menggunakan kemampuannya demi menolong orang lain. Konsekuensi yang kedua, saat Chris berusaha menghentikan mobil polisi, Daniel segera menggunakan kemampuan telekinesisnya untuk menyingkirkan mobil polisi tersebut. Sekilas, Chris merasa bangga dengan kemampuannya. Namun ia kemudian menyadari bahwa Daniel lah yang memiliki kemampuan itu. Konsekuensi ini bisa didapatkan jika sebelumnya Daniel tidak memberitahu Chris tentang kebenarannya, namun Sean cukup meyakinkan Daniel untuk menggunakan kemampuannya demi menyelamatkan orang lain. Sedangkan konsekuensi yang terakhir, Sean dan Daniel berhasil kabur secara diam-diam dengan bantuan Chris tanpa ketahuan polisi. Konsekuensi ini bisa didapatkan jika sebelumnya Daniel memberitahu kebenarannya pada Chris. Setelah berhasil kabur dari wilayah itu, Sean memberikan hadiah natal kepada Daniel. Jika Daniel tidak terlalu sedih, ia akan memberikan gambarannya pada Sean. Keduanya kemudian melompat masuk ke salah satu kereta api yang sedang melaju, meninggalkan Beaver Creek dan berusaha mencapai Puerto Lobos. Terima kasih telah menonton! Disanalah episode kedua dari Life is Strange 2 berakhir, dan sekaligus merupakan penutup dalam video ini. Jadi ditunggu aja untuk part 2 dari Life is Strange kedua, karena jika disatukan, videonya akan terlalu panjang. Tentunya di part 2, aku akan mengisahkan dari episode 3 sampai episode 5, sampai tamat, yang tentunya kisahnya juga semakin menarik. Jadi ditunggu aja. Terima kasih kepada kalian semua yang selalu menunggu-nunggu untuk plot dari Life is Strange kedua. Kalau kalian mau request, silahkan request aja di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa DM ke Instagram kami di addroom1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten yang kami berikan di channel ini. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini, and see you guys in the next video. Seterom! So, this is it? Yeah. It looks like a nettle field. And it stinks. Yeah. And your stinky feet will cover the smell. Shut up! They don't! They don't! Come on. I'll show you around. 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 I'll show you around.